Kapolda Papua, Irjen Paul Matius Fakiri berpesan agar pasukan yang bertugas di lapangan tidak mudah terpancing dengan gangguan kelompok bersenjata di kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak Papua. Menurut Kapolda, diduga saat ini kelompok KKB sudah terjepit dan mulai kehabisan amunisi dan bahan makanan, sehingga akan berusaha mengganggu aparat untuk memancing agar mereka dapat merebut amunisi dan senjata aparat. Kuas padanya dengan saya minta macam begini yang tidak terpancing dia datang, ada penembakar tidak terpancing datang karena mereka kan pasti ada nunggu. Yang saya mau menghilangkan itu kan kesempatan mereka untuk mengambil aparat, mengambil senjata dengan peluru. Kalau kita bisa memutus mata rantai ini dengan kita lebih tenang, saya berharap itu memutus dia punya logistik peluru-nya juga. Sementara itu situasi di distrik atau kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak Papua telah berjalan seperti sedia kala. Salah satu warga Beoga yang berprofesi sebagai guru mengaku, kini warga Beoga sudah mulai berani beraktifitas seperti biasa. Ya nama saya Habel Wandagau, saya sebagai guru honor Esma Negeri 1 Beoga. Saya ingin sampaikan situasi Beoga, untuk saat ini kondusif sangat aman, sehingga masyarakat Beoga melakukan aktivitas seperti biasa. Buktinya kita bisa lihat, ada mama-mama bisa menjual. Di sana ada jual, sudah kondusif dan hampir semua masyarakat distrik Beoga melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti diberitakan sebelumnya, gangguan keamanan di kecamatan Beoga terjadi pada Kamis 8 April 2021. Selain menembak dua guru, saat itu KKB juga membakar rumah dan gedung sekolah. Mereka bahkan sempat menguasai Bandara Beoga sebelum akhirnya berhasil dipukul mundur oleh tim gabungan TNI Pori yang berada di Polsek dan Koramil Beoga. Tim Liputan, Video Papua